Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo generasi pembelajar, bagaimana dikabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat Karena apa? Karena hari ini kita akan belajar tentang mengklasifikasikan informasi dari sebuah teks Nah materi ini bisa kalian temukan di muatan bahasa Indonesia, subtema 1, tema 2, kelas 5, sekolah dasar Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Oke, langsung saja kita mulai videonya Setelah menonton video ini, harapannya kalian dapat mengambil intisari atau kesimpulan dari suatu teks atau bacaan dengan tepat Oke, langsung saja ke pembelajaran yang pertama yaitu mengklasifikasikan informasi dari sebuah teks Nah, sebuah teks atau bacaan pasti mengandung sebuah informasi Untuk dapat memahami informasi dari sebuah teks, kita harus menyimak dengan baik teks tersebut Informasi dari sebuah teks dapat diperoleh dari membuat pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, gimana, mengapa, dan bagaimana Nah, mari kita coba membahas salah satu contoh dari sebuah teks Nah, disini ada sebuah teks dengan judul Arman dan ikan hiasnya Arman memelihara ikan hias di akuarium rumahnya Sejak kecil, ia suka ikan, terutama ikan maskoki Ia menyukai ikan maskoki karena ukurannya yang tidak terlalu besar dan bentuk tubuhnya berbeda daripada ikan-ikan kebanyakan Setiap hari, Arman tidak pernah lupa memberi makan ikan-ikan kiaraannya setiap pagi dan sore Nah, dari teks ini kita bisa membuat sebuah pertanyaan yaitu Siapa yang memelihara ikan hias? Nah, jawabannya mau seperti apa? Kita lihat penjelasan berikutnya Dari teks tersebut, kita bisa menjawab pertanyaan tadi Siapa yang memelihara ikan hias? Jawabannya adalah Arman Nah, bagaimana ya cara mengklasifikasikannya? Nah, hasil dari klasifikasi tersebut adalah bahwa Arman yang memelihara ikan hias di akuarium rumahnya Seperti yang ada di kalimat pertama pada paragraf tersebut Oke, sekarang kita ke pembelajaran yang kedua Agar dapat menemukan informasi penting dari sebuah teks atau bacaan Kita harus memahami isi teks atau bacaan tersebut Biasanya dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat berdasarkan bacaan tersebut Nah, sekarang kita coba untuk membuka pembelajaran yang ketiga Di pembelajaran yang ketiga kita akan belajar untuk menemukan informasi penting dari sebuah teks Nah, di sini ada sebuah teks yang berjudul Hari Menanam Pohon Indonesia Pengurangan kawasan hutan atau deforestasi untuk kepentingan pembangunan lain Dan penggunaan lahan yang tidak memperhatikan kaedah-kaedah konservasi Berakibat terjadinya bencana banjir, kekeringan, tanah longsor maupun kontribusi yang nyata terhadap pemanasan global Upaya untuk memulihkan kerusakan hutan dan lahan dilakukan dengan merehabilitasi kembali hutan rusak dan lahan kritis melalui kegiatan menanam Baik secara keproyekan maupun gerakan menanam secara massal oleh masyarakat luas Sebagai bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan sumber daya hutan dan lahan Nah, dari teks tersebut kita bisa membuat sebuah pertanyaan Pertanyaannya adalah bagaimana cara memulihkan kerusakan hutan Nah, kira-kira apa ya jawaban dari pertanyaan itu? Kita lihat penjelasan berikutnya Dari teks tersebut terdapat jawaban dari pertanyaan tadi Nah, kalau kita perhatikan di paragraf yang kedua Upaya untuk memulihkan kerusakan hutan dan lahan dilakukan dengan merehabilitasi kembali hutan rusak dan lahan kritis melalui kegiatan menanam Nah, itulah jawaban dari pertanyaan tadi Nah, hasil klasifikasinya adalah dengan kita menanam pohon di hutan yang gundul atau hutan yang memiliki lahan kritis Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang keempat Apakah kamu sudah mampu menemukan informasi penting dalam sebuah teks? Nah, langkah pertama yang harus dilakukan agar dapat menemukan informasi penting dalam sebuah teks Yaitu memahami betul apa yang dibicarakan atau dibahas dalam teks tersebut Langsung ke pembelajaran yang keenam Nah, di sini ada sebuah teks Kita baca bareng-bareng yuk Burani memiliki pohon rambutan yang cukup besar Setiap hari, pohon tersebut mengguburkan banyak daun Burani membersihkan daun-daun rambutan dengan membakarnya di halaman samping rumahnya Bersebelahan dengan rumah kutesa Asap pembakaran daun rambutan mengarah ke rumah kutesa Kutesa merasa sangat terganggu dengan asap pembakaran daun setiap kali Burani membakar daun Terlebih lagi, Sofia, anak budesa memiliki penyakit asma Asap pembakaran tidak bagus bagi menderita asma Nah, coba dari teks tersebut Kalian tuliskan informasi-informasi penting dari teks yang ada di slide sebelumnya Nah, buatlah pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu untuk menemukan informasi pentingnya Oke, cukup sekian materi pada hari ini Semoga bisa menampak pemahaman kalian Tentang cara dalam mengklasifikasi informasi penting dari sebuah teks Jika kalian ada pertanyaan, silakan bisa kalian masukkan ke dalam kolom komentar Dan jangan lupa follow instagram at abudianto12 Sampai bertemu di video selanjutnya